Ya, sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara tegas akan melakukan tindakan penghentian penyelenggaraan 404 Financial Technology Ilegal. Selain melakukan penghentian, OJK pun berusaha agar dapat memutus mata rantai aliran dana di Financial Technology Lending Ilegal. Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi akan secara tegas melakukan tindakan penghentian penyelenggaraan 404 Financial Technology Lending Ilegal. Penghentian penyelenggaraan Financial Technology Lending Ilegal tersebut dilakukan agar dapat memutus aliran dana yang dapat menugikan masyarakat. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tonggam Lumban Tobing mengatakan, OJK akan meminta Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran situs web dan aplikasi Vintage Lending Ilegal hingga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai aliran dana di Vintage Lending yang ilegal. Mungkin kami juga menyampaikan laporan kepada waris krim, laporan informasi, Satgas juga melakukan pemblokiran situs web dan aplikasi pada store dan playstore Lending Ilegal. Dan saat ini Satgas juga meminta perbankan untuk memutus mata rantai aliran dana di Vintage Lending Ilegal. Berharap agar masyarakat dapat melakukan transaksi peminjaman dana hanya melalui Vintage Lending yang terdaftar dan diawasi OJK. Sehingga apabila Vintage Legal tersebut melanggar aturan, maka akan menggunakan sanksi sesuai pasal 47 POJK. Nomor 77 tahun 2016, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan-pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan tanda izin usaha. Jakarta, Riki Anwardi, untuk IDC. Terima kasih telah menonton!